Jawa Pemirsa kasus kematian KK yang ditemukan tewas di dalam lubang pengolahan IPAL masih menjadi misteri. Hingga saat ini ibu KK masih shock dan trauma akibat kematian putrinya tersebut. Pihak keluarga Keila Septa Saputri atau KK masih menunggu penyelidikan polisi terkait tegak-tegi kematian bocah 3 tahun 10 bulan tersebut. Hingga saat ini ibu Nda KK masih mengalami shock dan belum bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Keluarga mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus tersebut. Hal ini diungkapkan oleh kakek almarhum KK, Effendi, yang mengatakan hingga saat ini belum ada titik terang atas kasus tersebut. Effendi juga mengatakan bahwasannya pihak keluarga masih menunggu proses penyelidikan polisi. Setidaknya untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah menurunkan anjing pelacak atau K9. Dari pantauan di TKP juga tampak garis polisi sudah terlepas dari ikatannya. Kalau sampai hari ini belum ada. Kalau untuk hari ini, kalau yang kemarin-kemarin polisi mendatangkan seperti anjing pelacak. Anjing pelacak sampai mendatangkannya dua kali. Kami dari pihak keluarga belum ada kepastian apa-apa. Kami juga tidak mengerti. Seperti itu. Sudah kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Kalau untuk saat ini, kalau bapaknya sudah dikatakan agak mulai pulih. Kalau ibunya ya, untuk sampai detik ini masih soh. Masih soh, ya. Diberitakan sebelumnya, KK ditemukan meninggal dunia pada 25 Juli 2022 lalu di lubang pengolahan IPAL, di mana sebelumnya KK sempat dilaporkan hilang karena diculik. Setelah dievakuasi, ada beberapa kejanggalan di tubuh wajah malang tersebut, sehingga pihak keluarga mengambil langkah autopsi dalam. Hasil autopsi didapatkan bahwa tengkora kepala belakang hancur, leher patah, luka lebam di bagian mata, dan bahkan diduga adanya indikasi kekerasan seksual. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!